Halo Sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Chris Nogososro dan Sabu Inten karya Esa Mintarja kali ini dalam episode dalam kesunyian hutan lereng bukit Teromoyo selamat menikmati salam budaya pada episode sebelumnya dikisahkan Gikebu Kanegoro mengadakan pertemuan dengan mas karepet di sebuah tempat yang sunyi di lereng bukit di Lomoyo apakah yang mereka bicarakan kita simak bersama-sama monggo kula turi subscribe like komen soko sej monggo demikianlah maka kemudian kebukaan Gikebu Kanegoro itu memerlukan menemui karepet tidak di rumah kibuyut tetapi mereka bersepakat untuk bertemu di ujung hutan perdu di lereng bukit Teromoyo supaya setiap pembicaraan dapat mereka lakukan dengan tidak bersegan hati terhadap orang-orang lain yang mendengarnya malam itu langit yang cerah ditandai oleh sepotong bulan muda kebukaan Goro duduk di atas buah batu padas dan karepet dengan wajah yang tunduk duduk di hadapannya seakan-akan seorang tertuduk yang sedang menunggu keputusan tentang dirinya karepet kata kebukaan Goro perlahan karepet mengangkat wajahnya saat namun kemudian ditundukkannya lagi yang terdengar adalah suaranya yang paroh ya paman aku telah mendengar beberapa cerita tentang dirimu di istana sehingga akhirnya kau terpaksa disingkirkan karenanya menurut para perwira yang datang ke pamingit kau telah membunuh seorang yang bernama Dadu Ngawuk hanya dengan sadak kinang namun dari pancaran senyumnya aku dapat membaca bahwa bukan itulah yang telah kau lakukan nah sekarang aku ingin tahu apakah sebabnya kau diusir dari istana wajah mas karepet menjadi semakin dalam dadanya berdebar-debar semakin lama semakin cepat sehingga kemudian mulutnya malah menjadi serasa terbungkam katakanlah karepet desak kebu kanegoro kembali karepet terdiam dan kembali kebu kanegoro yang menesaknya apa yang terjadi sikap putri sultan terlalu baik kepada aku jawab karepet terbata-bata lalu aku pun bersikap baik kepadanya jawab karepet hanya itu karepet mengangguk ya karepet terkejut ketika pamannya membentaknya hanya itu oh tidak paman rahut karepet cepat-cepat lalu pergaulan kami menjadi semakin baik jawab karepet mula-mula aku mengharapkan lebih dari itu tetapi ternyata perasaan kami masing-masing bergenda lain tetapi ternyata sultan tidak senang melihat pergaulan itu agaknya karena aku tidak lebih dari seorang lurah tamtomo pada waktu itu kau tahu bahwa sultan tidak berkenan di hatinya karepet mengangguk tapi kesalahan itu masih kau lakukan karepet menjadi bingung tapi ketika kebukaan di goro mengulangi pertanyaannya maka jawabnya ya tetapi bukan maksudku aku mencoba untuk menjauhinya tetapi setiap kali kami selalu bertemu aku dalam tugasku sebagai seorang tamtomo sedangkan putri sultan itu entahlah apa saja yang dilakukan di luar keputren kebukaan di goro mengangguk-anggukkan kepalanya ia mempercayai sebagai cerita kemenakannya namun ia tahu pula sifat-sifat anak itu kemudian terdengar kemenakannya itu berkata pula kemudian akulah yang menerima akibat dari pergaulan kami itu sultan marah kepada aku sehingga akhirnya aku dipindahkannya kau tidak mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi kepada sultan aku telah mencoba jawab karepet tetapi ada orang ketiga yang berkepentingan dengan keputusan sultan itu kebukaan di goro mengurutkan keringnya siapa tumenggung probosemi kembali kebukaan di goro mengangguk-anggukkan kepalanya katanya apakah kepentingannya pertanyaan itu telah mengayutkan mas karepet itu ke dalam suatu kenangan yang pahit sesaat dia tidak dapat menjawab pertanyaan pamannya namun kemudian diceritakannya apa saja yang pernah dialaminya satu-satu tak ada yang dilampauinya bahkan cerita itu seakan-akan merupakan tuangan kekesalan hatinya atas peristiwa yang tak diharap-harapkan aku tidak menyangka bahwa tumenggung itu akan berbuat sampai sedemikian jauh kata karepet kok kenal orang itu baik-baik ya aku kenal tumenggung probosemi dengan baik seorang tumenggung yang masih muda namun karena kesaktianya ia cepat dapat menempati tempatnya yang sekarang seorang perwirautam tomo yang gagah berkasa apa yang sudah dilakukannya karepet terdiam saat dicobanya untuk mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu dan peristiwa-peristiwa itu seakan-akan kini terulang kembali peristiwa demi peristiwa mulai dari permulaan sekali pada saat itu pergaulan karepet dengan putri sultan itu belum diketahui oleh siapapun mereka masih dapat merahsiakan getaran-getaran perasaan mereka namun pada suatu ketiga masuklah orang yang bernama tumenggung probosemi di dalaman lingkaran pergaulan mereka sejak tumenggung itu pada suatu saat bertemu dengan putri sultan yang cantik itu karepet adalah bawaan tumenggung probosemi yang paling menarik perhatiannya sehingga lurah tamtomo yang masih sangat muda itu seakan-akan tak pernah terpisah daripadanya karepet kata tumenggung probosemi kau adalah anak muda yang mempunyai kesempatan yang sangat baik kau adalah seorang tamtomo yang dipungut dari anak-anak muda yang bertebaran di sana sini langsung oleh sultan sendiri sehingga dengan demikian kesempatan yang kau dapat jauh lebih besar dari setiap kesempatan yang ada pada kami hampir tak pernah salah seorang di antara kami yang mendapat panggilan langsung dari sultan selain dalam tugas-tugas kami tapi kau pernah mendapat kesempatan itu kesempatan yang berada di luar tata peraturan para tamtomo karepet masih belum tahu apakah sebenarnya yang akan dikatakan oleh tumenggung probosmi karena itu ia menunggu saja sampai tumenggung itu berkata karepet adalah aneh kalau aku beberapa hari yang lalu untuk pertama kalinya melihat wajah putri bungsu sultan sebelumnya aku memang pernah melihatnya namun sejak putri itu menginjak usia armajahnya dan kemudian mengalami pinggitan aku tidak pernah melihatnya lagi namun tiba-tiba aku mendapat kesempatan untuk memandang wajahnya wajah yang betapa cerahnya sehingga aku menjadi siloh karenanya dadah mas karepet berdesir mendengar kata-kata itu memang putri sultan itu demikian cantiknya namun apabila pujian itu keluar dari mulut seorang laki-laki maka hati mas karepet itu terasa seakan-akan merontak ternyata kemudian tumenggung probosmi berkata pula barangkali aku telah menjadi gila karepet namun aku benar-benar ingin mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk dapat memandang wajah itu kesempatan yang kedua aku dapat memandang wajahnya adalah dua hari yang lampau ketika putri sultan itu bermain-main di gerbang keputren karepet menarik nafas dalam-dalam namun ia tidak menjawab yang berkata seterusnya adalah tumenggung itu karepet apakah kau pernah melihat putri itu pula dengan kaku karepet menganggukkan kepalanya jawabnya ya tumenggung aku pernah melihatnya tumenggung probosmi mengangguk sambil tersenyum bagaimana menurut pendapatmu tak ada kesan apapun padaku gitu tumenggung tumenggung itu tertawa katanya alangkah bodohnya kau karepet tetapi seapalah mungkin tangkapanmu lebih baik daripada aku atau aku memang sudah betul-betul gila kemudian setelah diam saat dia berkata apakah kau dapat menolong aku karepet mengerutkan keningnya katanya apakah yang harus aku lakukan karepet kata tumenggung itu dengan ragu-ragu kalau sekali waktu kau dipanggil oleh sultan dan apabila kau lewat di muka gerbang keputren setelah kau lihat putri itu disana maka katakanlah bahwa seorang tumenggung menyampaikan sembah sujudnya untuk putri karepet menunggu tumenggung itu berkata terus namun kata-kata itu tak dilanjutkannya sehingga sehingga karepet itu bertanya hanya itu saja ya hanya itu katakan kepada putri bahwa tumenggung probosemi sangat mengagumi kecantikan putri itu karepet menganggu-anggu kepalanya kemudian jawabnya baik itu menggung tetapi bolehkah aku bertanya apakah keuntungan tumenggung dengan pesan itu tumenggung probosemi mengerutkan keringnya kemudian dia tertawa kau memang bodoh karepet biarlah tak kau ketahui keuntunganku dengan pesan itu namun apabila pada suatu ketika kau mendapat pesan dari putri itu sampaikan pesan itu kepada aku mas karepet tersenyum katanya aku memang bodoh tetapi aku tidak sebodoh seperti yang gitu menggung sangka aku tahu maksud gitu menggung tetapi bukankah putri itu putri sultan probosemi tersenyum itulah mungkin aku benar-benar sudah menjadi gila tapi apakah kau sangka bahwa seorang tumenggung tidak boleh berkenalan dengan putri raja aku adalah tumenggung yang mendapat kepercayaan sultan dalam bidang keperajuritan apa salahnya apabila pada suatu ketika aku mampu menaklukkan daerah sisir petanan dan aku mendapat teriman putri itu mudah-mudahan jawab karepet dan tumenggung akan mendapat gelar pangeran pangeran probosemi probosemi tertawa ia menjadi puas dengan angan-angannya ia mengharap karepet akan menuhi permintaannya dan ia mengharap putri itu pun telah pernah mendengar namanya dari sultan sendiri seorang tumenggung perwira tamtomo yang sakti bukankah dengan demikian putri itu tidak-tidaknya ingin melihat wajah perwira yang takdik itu ternyata yang dipesannya adalah seorang anak muda yang bernama karepet seorang anak muda yang selalu menuruti perasaan sendiri yang kadang-kadang terlalu aneh demikianlah beberapa hari kemudian probosemi itu berkata kepada karepet karepet apakah kau sudah mendapat kesempatan itu mas karepet tersenyum jawabnya sudah gitu menggung hei gitu menggung sangat tertarik pada jawaban itu aku telah dipanggil oleh baginda kemarin kata karepet untuk apa memijit kaki baginda bukankah aku pernah belajar memijit sahut karepet oh pantas baginda sering memanggilmu kata probosemi tapi apakah apakah kau sempat bertemu dengan putri karepet mengangguk ya gitu menggung jawab karepet tetapi aku tidak sempat menyampaikan pesan gitu menggung gila kerutu probosemi dengan kecewa mengapa aku tidak dapat mendekatinya sahut karepet putri itu hanya lewat di muka bilik pembaringan baginda probosemi mengerutkan keringnya kemudian katanya karepet lain kali kau harus berhasil kau akan mendapat hadiah yang pasti akan sangat menyenangkan bagimu apakah hadiah itu tanya karepet lembu kerbo uang atau apa baik baik gitu menggung jawab karepet dan sebenarnya beberapa hari kemudian karepet itu datang kepada gitu menggung probosemi sambil tersenyum ia berkata gitu menggung aku telah menghadap sultan pula memijit tanya probosemi ya aku memijit sultan sehingga sultan tertidur kata karepet ah biarlah baginda tertidur tetapi bagaimana dengan pesan itu itulah yang akan aku katakan ketika sultan tertidur maka putri itu lewat pula di muka bilik pembaringan sultan ternyata putri baru saja menghadapi bunda dan akan kembali keputiran bersama dua orang embanya kau sampaikan pesan itu karepet menggeleng tidak gitu menggung gila teriaknya apakah kau juga gila seperti aku karepet namun kau gila sebenarnya gila sedang aku gila karena gadis itu karepet hanya tersenyum saja katanya apakah itu menggung tidak keberatan seandainya kedua embanya itu mendengar jangan jangan potongnya nah itulah sebabnya sahut karepet lain kali akan aku coba tapi beberapa hari kemudian karepet menemui probosemi dengan wajah yang sedih probosemi terkejut karenanya maka dengan tergesa-gesa terdengar ia berkata bagaimanakah dengan pesan itu karepet karepet masih tetap tepekur dengan wajah muram pelalahan ia berkata kitu menggung kali ini aku telah benar-benar dapat bertemu dengan putri sahut probosemi kau sampaikan pesan itu ya jawab karepet nah ternyata kau tidak sebodoh yang aku sangka tapi mengapa kau sedih aku ditamparnya sahut karepet siapa yang menampar putri benar ya oh tiba-tiba probosemi bergesa kau berkata sebenarnya iya lalu apa yang kau lakukan aku hampir saja membalasnya eh riak probosemi kau benar-benar gila apakah dengan demikian kau tidak menyadari bahwa kau dapat dihukum bahkan hukuman mati hampir itu menggung hampir tetapi tidak jadi lalu apa yang kau lakukan aku minta maaf atas kelancanganku atas pesan yang aku sampaikan itu lalu probosemi menjadi tidak sabar putri maafkan aku dan putri juga minta maaf kepada aku eh probosemi semakin terkejut putri minta maaf padamu ya sahut karebet dan putri memberikan pesan pula untuk itu menggung jadi putri kenal aku tanya probosemi tapi ia menjadi kecewa ketika karebet menggeleng oh katanya apakah putri belum pernah mendengar nama probosemi perwira tamtomo yang sakti sekali lagi karebet menggelengkan kepalanya jawabnya putri menyangka bahwa yang bernama probosemi adalah seorang perwira noromanggolo yang gemuk bulat setan desis probosemi katanya perwira itu namanya gajah alit atau yang beberapa tahun yang lampu meninggalkan istana tanya putri itu karebet berkata seterusnya ah demit itu toh joyo yang dimaksud mungkin sahut karebet apakah kau tidak mengatakan bahwa probosemi dari kesatuan wirotam tomo bukan noromanggolo atau manggolo srojo atau yang lain-lain sudah gitu menggung aku sudah mengatakannya dan putri berpesan agar gitumenggung melupakannya melupakan putri itu sebab sebentar lagi putri itu sudah akan menginjak masa perkawinannya bohong bentak tumenggung itu putri itu bohong atau kau yang bohong aku tidak bohong gitumenggung aku benar-benar pernah menghadap putri dan kalau gitumenggung tidak percaya inilah aku dapat membuktikannya gitumenggung probosemi menarik keningnya ia melihat karepet mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya kemudian ditunjukkan kepada probosemi dan inilah kesalahan karepet yang terbesar yang telah menjurumuskannya pada keadaan yang baik sehingga akhirnya ia terpaksa diusir dari tanah bahkan hampir saja jiwanya menjadi korban pula karenanya probosemi itu menggigil ketika ia melihat di tangan karepet tergenggam sekuntum bunga yang telah layu tumenggung itu segera mengetahui maksud mas karepet ia tahu pasti bahwa karepet berbohong ia tahu pasti bahwa karepet mengatakan kepadanya bahwa harapannya itu tidak lebih daripada setangke loyoning kembang karena itu probosemi itu menjadi marah wajahnya segera menjadi merah menyala dan giginya gemertak karepet terkejut melihat akibat permainannya ia memang ingin bermain-main dengan tumenggung itu tetapi ia tidak menyangka bahwa akibatnya akan sedemikian parahnya tumenggung yang marah itu dengan serta-merta menarik bajunya sehingga tubuh karepet hampir terangkat karenanya dengan gemetan probosemi berkata kau menghinaku karepet tidak kiai tidak sahut karepet tetapi mata tumenggung probosemi benar-benar telah merah semerah darah katanya pula aku sangka kau adalah bawanku yang paling setia tetapi ternyata kau yang pertama-tama menghina aku bukan maksudku gitu menggung aku hanya ingin memperingatkan gitu menggung bahwa kegayuan itu terlalu jauh jangkauannya jawab karepet persitan dengan mulutmu kau adalah bawaanku pangkatmu lebih rendah dari pangkatku umurmu lebih mudah dari umurku jangan menggurui aku karepet tidak menjawab ia tidak mau membuat itu menggung itu menjadi semakin marah seandainya ia menjawab satu patah kata saja lagi maka sudah pasti mulutnya akan ditampar oleh itu menggung yang sudah lupa diri dan sudah pasti ia akan membalasnya namun untunglah bahwa karepet berhasil menguasai dirinya sejak saat itu maka probosumi tak memerlukan karepet lagi seandainya karepet bukan seorang yang langsung diambil oleh sultan dari pinggir berlumbang dan diserahkan kesatuannya maka karepet itu pasti sudah dipecat diusir bahkan sudah dibunuhnya tetapi probosumi itu masih takut seandainya sultan memerlukan anak itu namun sejak itu probosumi menjadi semakin gila ia ingin membuktikan bahwa suatu ketika ia akan berhasil menemui putri sultan itu dan berhasil memikatnya tumunggung bukan pangkat yang terlalu rendah dalam peperangan ia telah berhak untuk memegang jabatan panglima dalam laskar segelar sepapan dan ia yakin kesatuan kesaktiannya akan ikut menentukan pula keadaan dirinya juga akan dapat menentukan apakah putri sultan itu akan menaruh perhatian akan dirinya atau tidak probosumi pernah mendengar juga nama-nama perwira yang pernah menggembarkan demak seorang kawannya dari angkatan yang lebih tua dari kesatuan Noromanggolo bernama Gajahalit tak kurang saktinya seorang lain dari panglima pasukan demak yang berada di berkuto Aryo Palindi adalah orang yang sakti tapi apakah kau tidak dapat menyamai kesaktian mereka katanya dalam hati tapi sebagai seorang perwira yang masih muda ia hampir tidak pernah mendapat kesempatan untuk pergi bersama-sama dengan mereka yang mempunyai nama dalam keprajuritan demak sehingga dengan demikian maka probosumi itu belum pernah mendapat kesempatan untuk melihat atau memperlihatkan kesaktiannya masing-masing angkatan sebelumnya dan dirinya sendiri itulah agaknya yang menyebabkan probosumi haus pada kesempatan kesempatan demikian perang merupakan lapangan permainan yang digemarinya sekedar untuk mengukur diri tak pernah diperhatikannya apakah akibat dari peperangan itu tak pernah terpikirkan olehnya beberapa orang yang gugur yang ingin namanya akan semakin menanjak ke atas merayap ke samping nama-nama yang pernah didengar sebelumnya dengan demikian probosumi merupakan perwira yang namanya dikenal karena tindakannya yang kasar setiap persoalan yang betapapun kecilnya atas daerah wilayah demikian bahkan daerah perdikan akan diselesaikan oleh probosumi dengan kekerasan dengan dalih yang dibuat-buat probosumi selalu mengakhiri tugasnya dengan pertumpahan darah ada anak buah yang senang dengan kebiasaan itu namun ada yang membencinya karebe termasuk orang yang muak dengan perbuatan itu tapi sebagai seorang yang patuh pada ketetapan yang berlaku dalam lingkungan mirotam tomo maka tak banyak yang dapat dilakukan dan sebenarnya untuk sementara probosumi mendapat sambutan baik dari atasannya seakan seakan-akan semua tugas yang diserahkannya pasti dapat diselesaikannya dan kini probosumi telah sampai pada tangga yang cukup tinggi tumenggung namun nafsunya yang berlebihan masih belum juga surut bahkan kini ia terdorong dalam suatu persoalan yang lebih gila lagi wajah putri bungsu itu tak pernah dilupakannya dan ia bertekad untuk suatu ketika bertemu dengan gadis itu apa yang dilakukan karebet ternyata telah mendorongnya ke sudut yang semakin gelap tapi sementara itu karebet pun menjadi semakin gila sejak ia tahu probosumi kasmaran kepada putri sultan sejak itu ia bertambah jauh tenggelam dalam permainan yang berbahaya sebenarnya ia mengatakan apa yang ditahunya tentang probosumi kepada putri itu namun putri berkata kepadanya terserah kepadamu karebet apakah artinya aku ini putri kata karebet aku tidak lebih dari seorang tamtomo sedangkan probosumi adalah tumenggung sakti karebet hampir menjadi lupa diri ketika melihat putri itu tersenyum sambil berkata kalau aku mau karebet aku tidak hanya sekedar mendapatkan tumenggung tetapi aku akan mendapatkan seorang bupati Nayoko atau seorang adipati dada karebet menjadi semakin berdebar-debar mengapa putri tidak mau apakah kau mengendaki demikian bertanya putri itu ah desah karebet aku aku sedang berpikir bagaimana cara sebaik baiknya untuk bunuh diri mengapa bunuh diri aku tak sanggup melihat putri dibesandingkan mungkin dengan seorang adipati pangeran dan dengan tumenggung probosumi jangan mengigo karebet potong putri itu karebet tersenyum kemudian katanya lalu bagaimana aku harus mengatakan pada tumenggung yang gagah itu terserah padamu mungkin kau akan mengatakan kepadanya bahwa aku akan menerima lamarannya demikianlah karebet semakin yakin akan dirinya ia tidak akan dapat disisihkan oleh tumenggung yang dipenuhi segala macam nafsu itu tetapi tumenggung probosumi pun tidak putus asa dihubunginya beberapa emban disuapnya dengan uang pakaian dan benda-benda berharga lainnya dimintanya mereka menyampaikan beberapa pesan untuk putri itu namun usaha tumenggung itu pun sia-sia putri sultan terenggono tak pernah memperhatikan pesan itu dan bahkan putri selalu berpura-pura belum pernah mendengar nama probosumi dengan demikian probosumi semakin prihatin kadang bila pikirannya jernis datang maka disadarinya bahwa yang dilakukannya adalah laku seorang gila namun apabila dikenangnya wajah itu maka pikiran gilanya kembali menguasai kepalanya dan terjadilah suatu peristiwa peristiwa tak disangka-sangka oleh probosumi ketika pada suatu hari seorang mban yang telah disuapnya berlari kepadanya ada apa apakah putri manggil aku mban menggeleng dan tumenggung menjadi kecewa gitu menggung aku tidak yakin usaha gitu menggung akan berhasil tumenggung probosumi membelalakkan matanya apa katamu gitu menggung seseorang telah mendalui menyentuh hati tuan putri eh probosumi terkejut sekalipun sehingga tercinta seseorang yang telah mendalui gitu menggung bohong aku juga pernah dibohongi demikian teriaknya aku tidak bohong tahut mban apakah kau dapat mengatakannya siapakah yang telah mendalui aku anak muda itu pernah datang ke kumput tren dan kain aku melihatnya sendiri gila apakah para prajurit nor manggolo tidur semai anak muda itu selalu datang ke istana baginda sering manggilnya sehingga poro naroko manggolo selalu melepaskannya untuk masuk kemana saja yang disukainya siapa dia aku tidak kenal namanya tapi ia dari wirotam tomo seperti ke tumenggung gila siapa dia eh siapa wajah tumenggung itu menjadi merah padam ia percaya kata-kata mban itu karena itu maka dadanya bergetar seperti seratus guntur meledak bersama-sama di dalamnya mban tidak dapat menjawab memang ia tidak tahu siapakah nama anak muda itu namun ia dapat mengatakan bahwa baginda sering manggilnya untuk memijat kakinya atau kadang-kadang anak muda itu diajak bermain panah membidik sasaran-sasaran yang aneh-aneh dan bahkan bermain kecerdasan macanan atau mulmulan dengan asiknya mendengar keterangan mban itu menggigilah tubuh progosumi dengan suara yang paroh gemetar dia bertanya apakah anak muda itu masih sangat muda ya jawab mban itu bertuguh tegap berdadabidak ya selalu tersenyum ya gila setan itu bernama karepet kau dengar bentak progosumi ini ya benar-benar kehilangan kesabarannya seandainya karepet ada di hadapannya maka sudah pasti ia akan berusaha membunuhnya tetapi yang ada kini adalah mban itu mban yang menggigil ketakutan kau lihat sekarang orang itu berada di keputren ya mban itu mengangguk aku akan kesana aku bunuh anak itu teriak progosumi jangan tuan pinta mban itu mengapa tuan apakah tuan mungkin melampaui penjagaan romanggolo seperti anak muda itu progosumi mengeram ia tidak mempunyai menang apapun untuk memasuki bagian dalam istana seperti karepet kalau ia memaksa maka ia akan dihadapkan dengan noromanggolo sedang kalau noromanggolo dimintanya untuk menyergap keputren berame-rame maka karepet pasti sempat menarikan diri dan apabila tidak ditemui bukti maka baginda pasti akan murka meskipun perasaan probosumi pada waktu itu seolah-olah sedang menyala namun naluri prajuritannya telah mencegahnya untuk bertindak karena itu temenggung itu hanya bisa mengeram dan menghentak-hentakkan kakinya dengan gemetaria berdiri dan berjalan mundar-mandir sambil mengumpat setan karepet itu seharusnya ia dibunuh namun akhirnya temenggung itu pun berhenti mundar-mandir ditatapnya wajah mban yang ketakutan itu dan tiba-tiba tumenggung probosumi tersenyum mban yang ketakutan itu pun terkejut melihat perubahan sikap probosumi yang tiba-tiba itu namun ia tidak berani bertanya sesuatu bahkan ia menjadi semakin gelisah ketika kemudian probosumi itu berhenti beberapa langkah di hadapan mban yang duduk sambil menundukkan wajahnya mban katanya sudahlah biarlah gusti putri itu menuruti ganda sendiri mban itu menjadi semakin heran sekali yang mengangkat wajahnya dengan sorot matanya yang penuh mengandung pertanyaan namun putri itu pun harus mendapat pelajaran aku akan dapat berbuat apapun untuknya karena itu mban apakah tidak sebaiknya melaporkannya kepada ibu bunda permaisuri apabila kau melihat anak muda itu datang kembali emban menggeleng aku tidak berani tuan dan dengan demikian maka akibatnya pun akan jauh sekali mungkin putri akan dihukum di dalam istana dan mungkin anak muda itu dapat dihukum hati probosumi tertawa katanya bukankah itu hukuman yang wajar putri akan berduka probosumi tertawa katanya seterusnya jadi apakah sebaiknya dibiarkan saja perbuatan gila itu apakah dengan demikian kau sendiri tidak akan digantung kelak apabila kedua anak muda itu terdorong ke dalam keadaan yang makin parah mban itu terdiam kata-kata probosumi itu memang benar seandainya gusti putri itu terprosok dalam perbuatan yang lebih sesat lagi maka dirinya pun akan mendapat hukuman pula beserta seluruh mban yang lain selagi ia sibuk menimbang mban itu terkejut ketika di pangkuannya jatuh sebentuk cincin emas yang berkilat-kilat dengan mulut ternganga ia mengadakan wajahnya menatap wajah probosumi probosumi itu masih tersenyum katanya pakailah supaya kau tidak lupa kepadaku dan supaya kau tidak lupa nasihatku sebaiknya kau laporkan peristiwa perista semacam itu bukankah tugasmu ngomong gusti putri dan bagiku gusti putri itu sama sekali sudah tidak menarik lagi sejak aku melihat engkau ah desis mban itu namun ia pun menjadi berbangga kan kata-kata probosumi itu bahkan tiba-tiba timbulah keinginan untuk benar-benar dikagumi oleh temenggung itu sehingga sambil mengerling mban itu berkata tuan jangan berolok-olok probosumi tertawa jawabnya mengapa aku berolok-olok aku baru melihat putri itu dari kejauhan sedang aku telah melihat engkau dari dekat bukan baru sekali dua kali tetapi karena kau sering datang kemari aku telah melihat hampir seluruhnya yang ada padamu tingkah lakumu sifat-sifatmu senyumu ah wajah mban itu menjadi kemerah-merahan namun ia menjadi semakin berbangga nah lakukanlah pesanku berkata probosumi kemudian perlahan-lahan kau akan mendapat hadiah daripadaku lebih banyak dari yang sudah kau berikan biarlah seandainya putri itu mendapat pingitan yang lebih keras dari bunda aku tidak peduli lagi asalkan kau tidak ikut dipingit pula mban itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan ia berjanji untuk melakukannya ya itu menggung akan aku beritahukan kepada permesuri apabila anak muda itu datang kembali bagus-bagus dahut probosmi jangan tanggung-tanggung rumah ini masih kosong selamat menikmati selamat menikmati